selamat datang kembali di video pembelajaran fisika kita akan melanjutkan modul rangkaian listrik arus bolak-balik kali ini dengan topik penerapan listrik bolak-balik atau listrik AC berikut adalah tujuan pembelajaran video kali ini dimana Anda diharapkan mampu memahami penerapan listrik bolak-balik atau listrik AC kemudian mampu menghitung daya hilang pada kabel transmisi listrik bolak-balik atau listrik AC jadi saat ini yang umum dipakai di dunia itu adalah listrik memang listrik AC ya listrik bolak-balik dimana tegangan efektifnya sebesar 220 volt dengan frekuensi 50-60 itu untuk Indonesia ya namun untuk negara lain bisa berbeda jadi misalnya seperti kita lihat di gambar ini yang warna biru itu menggunakan tegangan 220 volt sampai 240 ya biasanya rentangnya dengan frekuensi 50 hertz termasuk Indonesia ya sedangkan ada negara yang berbeda misalnya negara Jepang nih disini ya itu dia menggunakan ada yang menggunakan 100 sampai 127 tapi frekuensinya ada yang 50 tapi ada juga sebagian yang 60 hertz jadi Jepang itu menggunakan dua standar tegangannya sama nilainya tapi frekuensinya berbeda ya makin juga di Amerika itu berbeda gitu ya jadi walaupun semuanya menggunakan tegangan AC cuman punya nilai tegangan dan frekuensi yang berbeda-beda gitu ya namun hal itu tidak masalah karena biasanya kan kita punya namanya adaptor ya jadi walaupun tegangan adaptor yang kita punya biasanya memang dia bekerja pada rentang yang ada di dunia gitu ya kira-kira 100 sampai 240 yang berbeda di antar negara biasanya ininya ya yang colokannya gitu kita sebut ya misalnya kalian tahu ya kalau di Indonesia kan pakai yang dua colokan standar tapi bentuknya bisa beda-beda di tiap negara gitu ya nah ini harus diperhatikan ketika kalian misalnya ingin perjalanan ke luar negeri tapi biasanya sih ada yang namanya adaptor universal ya jadi dia bisa gonta-ganti colokan sesuai dengan standar yang dipakai di setiap negara nah ada masa yang namanya war of current jadi pada awal-awal perkembangan listrik itu ada dua kubu pertama ada yang inginnya menggunakan DC ya arus DC atau arus searah itu dipromosikan atau tokohnya adalah Edison ya mungkin terkenal ya Thomas Alva Edison sedangkan ada kubu lain itu ingin mempromosikan AC ya atau arus bolak-balik itu misalnya kubunya Nikola Tesla dan Westinghouse ya ini terjadi mereka bersaing gitu ya mana yang akan dipakai oleh dunia AC atau DC gitu jika kalian tertarik itu ada movie-nya ya ada filmnya judulnya The Current War ya jadi suatu kisah bagaimana pertarungan dua kubu yang ingin menggunakan DC dan menggunakan AC gitu ya dan memang akhirnya kan terjadi bahwa di seluruh dunia akhirnya sekarang yang dipakai adalah AC ya jadi biasanya seperti ini ya pembangkit listrik yang ada di negara-negara misalnya di Indonesia ya jadi arus AC ini biasanya dapat dari generator listrik ya biasanya menggunakan namanya pembangkit listrik ya apakah menggunakan uap, menggunakan gas, atau yang lainnya gitu ya nah tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit itu biasanya tinggi sekali ya disini kita lihat bisa sampai ratusan ribu volt gitu nah sehingga ketika ingin dikirim sampai ke rumah itu biasanya perlu ada penurunan tegangan ya jadi misalnya disini dipembangkit sampai 150 kilo volt ya 150 ribu berarti ya nah itu akan ada gardu-gardu untuk menurunin tegangan sehingga sampai ke rumah misalnya kan kita di Indonesia di rumah-rumah itu 220 volt berarti ada trafo ya kemarin kita kan sebelumnya kita sudah belajar transformer atau trafo ya itu berfungsi untuk menurunin tegangan atau dipakai di pabrik ya mungkin pabrik ada yang butuh tegangan lebih tinggi daripada di rumah ya jadi kira-kira seperti itu gambaran distribusi listrik AC nah energi listrik yang diantarkan melalui kabel yang panjang sebelum distribusikan itu ada daya yang hilang jadi ketika listrik itu dikirim dari pembangkit itu ada panas yang hilang di kabel nah berapa panas yang hilang itu bisa digunakan di rumah sini ya jadi power yang hilang sama dengan power generator yaitu yang dibangkitkan oleh pembangkit ya dibagi tegangan yang ada pada generator dikali dengan resistor disini terlihat di rumah sini ya kalau tegangan pada generator itu tinggi sekali maka P-nya akan kecil nah itulah tujuannya kenapa kok pembangkit listrik perlu punya tegangan yang tinggi agar power yang hilang di kabel itu kecil gitu ya makanya kan tadi digambarkan pembangkit tegangan di pusat pembangkit itu bisa sampai ratusan ribu volt tujuannya untuk mengecilkan power yang hilang di kabel contoh ya misalnya suatu generator punya power 100 kW dengan tegangan atau beda potensial 10 kV nah kemudian daya itu ditransmisikan melalui kabel dengan hambatan 5 ohm ditanya berapa power yang hilang atau daya yang hilang dalam kabel ya disini kita tulis ya yang diketahui ya power generator 100 kW tegangan 10 kV dan hambatan kabelnya 5 ohm maka power yang hilang adalah power generator dibagi tegangan generator dikwadratkan dikali resistansi ya sehingga kita hitung dapat nilainya 500 W jadi nanti ketika listrik itu dikirim dari pembangkit sampai misalnya ke rumah kita ada power yang hilang ya menjadi panas biasanya itu dikabel sebesar 500 W ya ya ini adalah referensi digunakan pada video kali ini ya demikian video untuk kali ini semoga dapat dipahami dengan jelas dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati